mauna anil ma'ruf, wa yakubidhuna a'idiyahum siri-siri orang munafik itu menyeru kepada kemungkaran mencegah daripada kebaikan wa yakubidhuna a'idiyahum dan mereka menggenggam tangan mereka ditafsirkan yaitu mereka pelit kalau orang menjelurkan tangannya berarti bersedekah tapi dia genggam tangannya artinya dia pelit sehingga sifat pelit ini adalah sifat yang buruk yang tidak pantas orang muslim untuk pelit yang beriman akan adanya hari akhirat adanya tidak pelit karenanya Nabi SAW berdoa dari sifat pelit diantara doa Nabi SAW Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasri wal bukli wal jubni wadola'id daini wal betir rijal penyakit ini adalah ciri utama orang-orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang kafir mereka pelit seperti firman Allah SWT Allah sebutkan tentang orang yang mendestakan agama yang menghadirkan anak yatim diantara ciri mereka yang mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin mereka tidak pernah memberi makan kepada fakir miskin mereka tidak pernah menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin demikian juga ketika Allah sebutkan penghuni neraka jahannam ditanya apa yang membuat kalian masuk dalam neraka sakar kami masuk dalam neraka sakar dahulu kami tidak solat dan kami tidak memberi makan kepada fakir miskin ciri-ciri orang kafir Allah SWT juga berfirman innal insana wa innahu lihubbil khairi la syadid kata Allah SWT wa innahu lihubbil khairi la syadid seungguhnya mereka manusia itu yang kafir itu begitu cinta kepada hartanya iaitu dia sangat cinta kepada hartanya sehingga dia sangat pelit dia sangat-sangat pelit makanya dalam hati yang menjurkan kata Allah SWT orang-orang kafir itu sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat dalam kalau dia sudah cinta kepada hartanya dengan sangat luar biasa untuk mengeluarkannya dia pasti merasa berat makanya Allah sebutkan juga tentang orang munafik kata Allah SWT orang-orang lelaki munafik dan wanita-wanita munafik sebagian mereka sama dengan sebagian yang lain kata Allah SWT ya'muruna bilmunkar wa yanhauna anil ma'ruf wa yakubiduna a'idiyahum siri-siri orang munafik itu menyeru kepada kemungkaran mencegah daripada kebaikan wa yakubiduna a'idiyahum dan mereka menggenggam tangan mereka ditafsirkan yaitu mereka pelit kalau orang mendilurkan tangannya berarti bersedekah tapi dia genggam tangannya artinya dia pelit sehingga sifat pelit ini adalah sifat yang buruk yang tidak pantas orang muslim untuk pelit yang beriman akan adanya hari akhirat anda hanya tidak pelit karenanya Nabi SAW berdoa dari sifat pelit diantara du'an Nabi SAW Allahumma inni a'udzubika minalhammi walhazan walajzi walkasli walbukli waljubni walzolaid daini walabatirrijal ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat dari alham kesedihan yang berkaitan tentang masa depan kekhawatiran walhusni berlindung dari kesedihan yang berkaitan dengan masa masa lalu kemudian walajzi walkasli dari ketidakmampuan dan dari kemalasan walbukli waljubni dan aku berlindung kepada engkau dari sifat pelit dan pengecut jadi seorang berlindung kepada Allah dari sifat sifat pelit ada pun sifat dermawan adalah sifat orang-orang beriman makanya Allah memuji orang-orang beriman tak kalau mereka terjauhkan dari sifat pelit tak kalau Allah menyebutkan tentang kaum hajir kaum ansar apa kata Allah SWT waladzina tabawa udara wal imana min qablihim yuhikbuna man hajar ilayhim walaya jiduna fisudurim hajjatan mimma utu wayuqthiruna ala anfusim walauka nabihim khasasa wa mayuqashuhanafsih fa'ulai kaumul maflihun kata Allah dan para penghuni kota Madinah dari kaum ansar mereka mencintai saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin ya dan mereka tidak mendapatkan hasrat dalam diri mereka meskipun kaum muhajirin dipuji lebih daripada kaum ansar wayuqthiruna ala anfusim dan mereka mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri walauka nabihim khasasa meskipun mereka sendiri dalam kondisi membutuhkan jadi ishar ishar ini derajat tinggi dia bukan dia sendiri perlu kawannya perlu dia mendahulukan kawannya daripada dirinya sendiri dan ini kalau dalam urusan dunia kata para ulama dianjurkan tapi kalau dalam urusan akhirat enggak dalam urusan akhirat kita disuruh berpacu kalau kita saf pertama jangan kita bilang kawan kita kamu aja yang saf pertama kamu dimana saf ketiga aja jangan kalau masalah akhirat enggak ada ishar kita berusaha untuk berpacu berpacu kalau ada sedekah saya yang bersedekah enggak usah antum saya yang bersedekah kalau yang membantu saya yang membantu tapi kalau urusan dunia kita punya keperluan kawan kita punya keperluan kalau kita mendahulukan kawan kita ini derajat sangat tinggi yang jarang dimiliki oleh manusia tetapi ini pernah dimiliki oleh kaum ansar yang mereka mendahulukan kepentingan kaum muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri setelah itu kata Allah subhanahu wa ta'ala mereka mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri padahal mereka juga dalam kondisi butuh kata Allah barang siapa yang terhindarkan dari pelit maka sungguhnya dia termasuk orang-orang yang beruntung jadi pelit ini sifat yang yang buruk dan Nabi SAW berlindung dari penyakit pelit dan lawannya adalah sifat dermawan yang merupakan sifat orang-orang yang yang beriman terima kasih